Hari Nisfus Syakban juga tidak ada Puasa hari Nisfus Syakban tidak ada Cuman kalau kita berpuasa di tengah bulan Syakban Ada puasa hari putih Tapi bukan puasa hari Nisfus Syakban Puasa Syakban ada Puasa hari putih di pertengahan Syakban ada Tapi kalau kita sebut dengan puasa Nisfus Syakban Dengan khusus itu maka tidak ada Klarifikasi hukum amalan bulan Syakban Ya karena Yang melakukan amalan bulan Syakban Dianggap melakukan kesalahan Atau mungkin mendatangkan Riwayat-riwayat yang tidak benar barangkali Seperti itu kurang lebihnya Maka perlu kita menjelaskan Dan inilah penjelasannya Bulan Syakban Bulan untuk menyambut bulan Ramadan Karena bulan Syakban sebelum bulan Ramadan Syakban adalah salah satu bulan yang mulia Bulan ini adalah pintu menuju bulan Ramadan Siapa yang berupaya membiasakan diri Bersungguh-sungguh dalam beribadah di bulan ini Akan menuai kesuksesan di bulan Ramadan Dinamakan Syakban Dinamakan Syakban Karena pada bulan itu Terdapat bermacam-macam kebaikan Menurut pendapat lain Syakban berasal dari kata syaib Yaitu jalan Di sebuah gunung Atau Jalan kebaikan Pada bulan ini Terdapat banyak kejadian Dan peristiwa Yang sangat perlu Diberhatikan oleh kaum muslimin Di bulan ini Juga ada beberapa amalan Yang bisa dilakukan oleh Para salafunah soleh Yang biasa dilakukan oleh Para salafunah soleh Untuk mempersiapkan Dan melatih diri Dengan memperbanyak ibadah Dalam rangka Menyambut bulan Ramadan Di antara amalan tersebut Adalah Puasa di bulan Syakban Kita sebut amalannya dulu Dalil dan hujahnya Ada di belakang Puasa di bulan Syakban Adalah termasuk Puasa yang disenahkan Untuk melatih diri Agar nanti ketika Ramadan Tiba Sudah terbiasa dengan puasa Selain itu Bulan ini juga tidak banyak Diperhatikan oleh umat Islam Sebagaimana dijelaskan Dalam beberapa hadith Namun kita tidak perlu Mengkhususkan Hari tertentu Dari bulan Syakban Untuk berpuasa Karena tidak ada Riwayat hadith yang benar Dan secara Dan secara khusus Menentukan hari Tertentu untuk puasa Bukan puasa Hari nisfus Syakban Juga tidak ada Puasa hari Nisfus Syakban Tidak ada Cuman kalau kita Berpuasa di tengah Bulan Syakban Ada puasa hari putih Tapi bukan puasa Hari nisfus Syakban Puasa Syakban ada Puasa hari putih Di pertengahan Syakban Ada Tapi kalau kita sebut Dengan puasa Nisfus Syakban Dengan khusus itu Maka tidak ada Yang ada adalah Riwayat yang menjelaskan Anjuran puasa Bulan Syakban Secara umum Kemudian Amalan yang lain Menghidupkan Malam Nisfus Syakban Ini sekitar Amalan yang selama ini Kita temui Mayoritas ulama Berpendapat bahwa Menghidupkan Malam Nisfus Syakban Pertangan bulan Syakban Hukumnya adalah Sunnah Baik dengan cara Beribadah bersama-sama Atau sendiri-sendiri Kita pun boleh Mengisinya Kita boleh mengisinya Dengan bermacam-macam Ibadah Seperti puasa Solat Dan lain sebagainya Itulah yang dilakukan Para ulama Dalam menghidupkan Malam Nisfus Syakban Jadi amalannya Antara puasa Dan menghidupkan Malam Nisfus Syakban Ada pun keutamaan Bulan Syakban Secara umum ada Bulan Syakban Adalah bulan Yang sangat diperhatikan Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Disebutkan Dalam beberapa Hadis suhih Tentang keutamaannya Keutamaan bulan Syakban Banyak Hadis-hadis suhih Riwayat Muslim An Aisyah Tadadis Syaitah Aisyah Radiyallahu Ta'ala Anha Khalat beli bertanya Beli berkata Karena Rasulullah Ada Bakinan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Itu Ya semua berpuasa Di bulan Syakban Hatta nakulala Yiftir Sampai Begitu banyaknya Hari-hari Syakban Yang dipuasai Oleh Nabi Sampai kami berkata Kayaknya Nabi Enggak bolong Di bulan Syakban Puasa semuanya Yiftir Cuman kadang Pernah di suatu ketika Tidak berpuasa Nabi Di bulan Syakban Hatta nakulah Sampai kami mengatakan Eh Syakban ini Nabi Enggak puasa Sama sekali Sepertinya Kemudian Fama ra'i itu Rasulullah Dan aku tidak pernah Melihat Rasulullah Istakmala Menyempurnakan Siama syahrin Puasa sebulan Illa Ramadan Jadi Nabi Hampir tidak pernah Tidak ditemukan Melakukan puasa Utuh kecuali Ramadan Dan aku tidak melihat Beliau sangat Banyak berpuasa Minhu Di Syakban Selain di Syakban Jadi kalau di bulan Syakban Nabi banyak puasa Nah Banyaknya puasa Nabi Di bulan Syakban Itu menunjukkan Di bulan Syakban Adalah Ada sesuatu Yaitu keutamaan Kalau tidak Tentu Nabi menjadikan hari Seperti hari yang lainnya Hadis kedua Riwayat Imam Ahmad Abu Daud Imam Nasai Ibn Khuzaymah Jadi Usamah bin Zaid Kultuya Kala beliau berkata Kultuya Rasulullah Aku bertanya Rasulullah Ya Rasulullah Aku tidak pernah Menyaksikan Engkau berpuasa Di bulan-bulan Melebihi Seperti Engkau berpuasa Di bulan Syakban Maksudnya apa Aku melihat Engkau di bulan-bulan Biasa enggak Seperti bulan Syakban Hal bulan Syakban Engkau puasa Banyak sekali Rasulullah Kala Nabi menjawab Dhalika syahrun Yakfulun nasu'anhu Itu bulan Orang-orang Pada melalaikannya Orang pada melalaikannya Tidak peduli Dengan bulan Syakban Karena apa Baina rajabin Karena jatuh Di antara Bulan rajab Wa ramadhan Dan bulan ramadhan Dan itu Bulan diangkat Amal-amal manusia Amal manusia Ada yang diangkat Sifatnya Harian Setiap pagi Dan sore Ada sifatnya Mingguan Karena hari Senin dan Kamis Ada sifatnya Tahunan Seperti bulan Syakban ini Dan aku ingin Diangkat amalku Di saat aku puasa Jadi puasa Nabi di bulan Syakban Ada maksud Yaitu apa Agar diangkat amalnya Dalam keadaan berpuasa Ini mengisyaratkan Bahasanya Ada sesuatu Di bulan Syakban Hadis riwat Muslim yang ketiga Semoga Allah Senantias memberikan Keritaan kepada Saitan Aisyah Qolat berkata Aku tidak melihat Nabi berpuasa Di satu bulan Lebih banyak Dari bulan Syakban Jadi tidak ada Puasa Nabi Di bulan-bulan Yang lain Melebih Syakban Syakban paling banyak Nabi itu puasa Bulan Syakban Semuanya Riwat Saita Aisyah Dalam Lafahat Iba Muslim Menyebutkan Riwayat dari Saita Aisyah Dengan redaksi Sedikit berbeda Nabi itu puasa Bulan Syakban Semuanya Nabi puasa Bulan Syakban Semuanya Kecuali sedikit Di bolong Satu dua Baik Ini tentang Syakban Semuanya Dari sini pun Sudah cukup Bagi orang yang Ingin Memperbanyak Ibadah Di bulan Syakban Dengan Himbuan Semacam itu Sudah sangat cukup Bagi yang cerdas Tidak perlu lagi Penjelasan Penjelasan Lebih jelas Kurang jelas Apa Nabi melakukannya Nabi menyebutkannya Dan seterusnya Kurang apa Begitu ibaratnya Kemudian Ini masalah Syakban Makanya puasa Syakban Jangan ditanyakan lagi Kebaikan-kebaikan yang lainnya Jangan ditanyakan kebolehannya Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih Wa ala alihi wa sahbam